Organ dan sistem organ Yang pertama kita pelajari adalah tentang organ Organ tumbuhan Organ pada tumbuhan umumnya terdiri atas akar, batang, dan juga daun Kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar Akar Akar bertugas sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya Berfungsi juga untuk menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan Selanjutnya adalah batang Batang ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun Menegakkan tubuh tumbuhan dan juga untuk menyimpan cadangan makanan Sedangkan daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis Sebagai tempat penguapan air dan juga pertukaran udara Selain akar, batang, dan daun Ada juga bunga Namun yang kita bahas pada video ini hanya pada akar, batang, dan daun saja Selanjutnya kita bahas organ pada hewan dan manusia Ilustrasi pada gambar itu adalah organ pada manusia Organ pada tubuh hewan dan manusia memiliki fungsi khusus Misalnya ada lidah, hidung, telinga, dan mata adalah organ indera Dimana lidah berfungsi untuk mengecap Hidung untuk mencium bau Telinga untuk mendengar, dan mata Untuk melihat Ada juga paru-paru yang merupakan organ pernafasan Ada juga lambung, usus, dan hati Organ pencernaan Kemudian organ ekskresi ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ Bisa kalian perhatikan sistem organ Ilustrasi pada gambar ada banyak sekali sistem organ Di antaranya ada Sistem reproduksi Sistem pencernaan Ada sistem pernafasan Ada sistem peredaran darah Ada sistem ekskresi Dan lain sebagainya Demikian video Tentang organ dan sistem organ Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!